Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sahabat salam Rumus yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Innama al-usri yusro Setiap dalam kesulitan itu selalu ada kemudahan Bukan setelah kesulitan Tapi Allah katakan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan Sehingga kita sebagai orang yang beriman akan percaya Bahwa ketika ada kekurangan pada apa yang menderita pada diri kita Maka di dalamnya sebenarnya ada kelebihan yang sedang Allah berikan kepada kita Misalnya kita diberi kekurangan dalam harta Di dalamnya bisa jadi ada kelebihan dalam iman Akan ditambah keimanan kita dengan ujian berupa kekurangan harta Itu rumus dari Allah yang tidak bisa diganggu-gugat Bahwa setiap menerima kesulitan, kekurangan, rasa sakit Maka itu adalah di dalamnya bersamaan dengan itu Hal-hal positif dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Misalnya sakit Sakitnya orang yang beriman adalah cara Allah untuk mengurangi dosa-dosanya Sehingga dia akan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang begitu kan Bahwa kalau orang itu lagi sakit Biasanya akan semakin banyak memohon ampun Semakin banyak ingat dan berdikir kepada Allah Sehingga dia akan semakin dekat Oleh karena itu Allah katakan setiap kesulitannya orang yang beriman Pasti di dalamnya ada kemudahan Kemudian yang kedua Kita sebagai orang yang beriman Itu tidak hanya melihat segala sesuatu pada aspek yang sifatnya materil Bahkan yang lebih penting bagi kita bukan hal-hal yang sifatnya duniawi Tapi uhrawi yang imateril Oleh karena itu kita yakin bahwa Bisa jadi kita mengalami kekurangan dalam harta Tapi bukan berarti itu kekurangan dalam rezeki Karena rezeki itu tidak melulu tentang uang, harta, dan hal-hal yang sifatnya duniawi Sehingga bisa jadi ketika kita merasa mengalami kekurangan dalam hal-hal yang sifat materil Mungkin hanya saja kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada kelebihan Di hal-hal yang sebenarnya lebih abadi Yaitu dalam keimanan kita, dalam keislaman kita Atau bahkan dalam kebahagiaan kita Baik di dunia maupun di akhiran Misalnya kita kekurangan dalam harta karena memiliki tambahan anak Misalnya di dalam suatu keluarga Tapi sebenarnya dari kekurangan harta itu justru kita ditambah oleh Allah Sesuatu yang lebih penting yaitu kebahagiaan Yang lahir dari datangnya anak tersebut Dan yang lebih penting adalah Anak tersebut jika dididik dengan baik Maka dia akan menjadi penyelamat kita di akhirat Karena doanya anak soleh adalah amal yang bisa terus berjalan bagi orang tuanya Meskipun telah wafat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh